Intro Kami masih membahas seputar operasi bedah saraf di era neonormal pemirsa Dan kami masih membuka line telepon nih di 031-2501 dan juga bisa via WhatsApp di 0821-390-96308 Masih bersama dengan Dr. Budi Setiawan, spesialis bedah saraf Tadi di sesi sebelumnya sempat juga kita ngobrol katanya nih kalau di ruang operasi atau di ruang pembedahan Kita terbatas nih waktunya untuk para dokter gitu Jadi gak boleh juga terlalu lama untuk berinteraksi atau istilahnya melakukan proses pembedahan kepada pasien Nah ini pengen tau juga nih Dr. Budi detailnya itu seperti apa Tadi kan dokter juga sempat mengatakan kita para dokter nih kalau udah di era neonormal udah gak boleh terlalu kontak terlalu lama dengan pasien di kamar operasi gitu Beda dengan era sebelumnya Nah ini gimana penjelasannya Dr. Budi? Jadi mungkin disini saya mau menjelaskan bahwa maksud dari kita mengurangi waktu kontak itu adalah Ini berhubungan dengan penularan covid tentunya Penularan virus corona bahwa kita berusaha mengurangi kontak dengan orang lain Nah walaupun kita dengan prosedur safety begitu lengkap tetap kita punya perhatian atau concern Ada kemungkinan bahwa kita tetap ada kontak yang membuat penularan baik dari kita ke pasien atau pasien ke kita Sehingga kalau dulu artinya operasi sebenarnya tidak ada pembatasan waktu sih Cuman sekarang memang sangat-sangat disarankan, sangat-sangat benar-benar direkomendasikan Agar kita melakukan operasi yang memang waktunya bisa kita tentukan Atau yang tidak terlalu panjang untuk mengurangi resiko itu tadi Ya itu yang membuat Contoh kita ada kasus nih yang tumornya susah atau besar sekali yang pasiennya masih baik-baik aja Yang nanti kita udah perhitungkan bahwa ini kalau operasi bisa sampai 8-12 jam Nah itu maka disarankan untuk udah kita tunda dulu deh jangan dipaksakan sekarang Kondisi masih belum mungkin kan Tapi kalau kita bisa memperhitungkan enggak ada ini maksimal mungkin 4 jam selesai atau 5 jam selesai Terus kita lakukan operasi Jadi ya gitu sih sebenarnya sebisa mungkin kita memilih kasus yang tidak memakan waktu terlalu panjang Karena semakin lama kita kontak maka resiko akan meningkat Intinya itu sih Dan resiko itu karena bukan kita aja gitu Karena berlaku di dua belah pihak kami sama pasien Jadi kita berusaha untuk saling mengamankan Sebenarnya rekomendasinya seperti itu Jadi tidak ada batasan waktu tertentu Cuman kita berusaha untuk sebisa mungkin operasi berjalan lebih singkat Tapi tanpa mengurangi kualitas tentunya Nah dan terplanning baik gitu Jadi kita sudah perhitungkan ini 2 jam selesai 3 jam selesai sesuai itu Jadi itu mungkin lebih kepada memilih kasus yang untuk dilakukan tindakan Seperti itu ya dokter yang kira-kira tidak memakan waktu lama di ruang operasi Jadi kalau memang untuk kasus-kasus yang memang harus memakan waktu lama dilakukan tindakan Itu mungkin akan tetap ditunda dulu begitu kah dokter? Ya kalau seandainya ini tidak mengancam nyawa dan memang masih bisa ditunda lah Ada kriteria-kriteria tertentu yang kita pakai Itu tetap kita pilih untuk kita tunda Seperti itu untuk amanannya Karena memang untuk proses sebelum menuju operasi aja tuh Proses persiapannya sudah makan waktu lama ya dokter ya Terus jangan sampai nanti ketika melakukan proses tindakan ya di ruang operasi itu pun Akhirnya memakan waktu lama akhirnya berinteraksi dengan si pasien pun memakan waktu lama Ya takutnya nanti terjadi apa-apa gitu ya dokter Budi ya Nah kira-kira memang yang biasanya gitu ya Yang biasanya terjadi pada masyarakat yang biasanya dokter Budi tangani itu penyakit apa sih dokter? Kalau di bidang kami berdasaraf Terus kalau saya memang lebih banyak mendapat kasus Ini di kasus tulang belakang istilah ya Atau bahasa kami namanya spine Nah di kelompok penyakit ini pasien yang saat ini banyak di masyarakat yang datang ke tempat kita Itu adalah dengan keluhan atau bahasa orang awam nyebutnya Sarap saya kecepit nih Oke Orang datang bilang sarap kecepit atau keluhan sarap kecepit biasanya Pasien datang dengan keluhan sakit pinggangnya Pinggangnya sakit Sampai sakitnya itu menjalar ke kaki Yang membuat pasien mengalami gangguan aktivitas Gangguan berjalan mungkin atau dia merasa kakinya Kakinya kok tebel ya sekarang ya Kayak gitu Terus sering kesemutan Itu hal-hal yang Pasti yang sering kita tangani sih kasusnya saat ini Oh ya itu Ini tadi dokter Budi tuh sempat ngomong kaki sering kesemutan Nah ini kan biasanya terjadi ya pada umumnya ya pada masyarakat kita ini pemirsa Kalau kaki sering kesemutan gitu Atau mungkin kalau di bagian belakang Tubuh bagian belakang itu Suka ada kerasa Aduh kok kayaknya ada kurang nyaman ya Kurang enak ya Kalau kita suka bilangnya mungkin encok gitu ya kan dokter ya Kita bilangnya encok Tapi kalau mungkin kalau untuk istilah di bahasa kedokterannya itu bisa jadi Adalah sarap yang terjepit atau sarap kecepit Tapi kalau orang di sini mikir ya Wah ini mah sarap sama urat Sama kali ya dokter ya Sarap kecepit, urat kecepit Ya ini sih dibawa ke tukang pijet atau apa gitu ya Mungkin dokter Budi bisa menjelaskan nih kepada pemirsa Ini buat pemirsa di rumah yang kira-kira juga berpikir nih Apa sih bedanya sarap kecepit sama urat kecepit Kayaknya sama aja dokter gitu Jadi kalau sarap kecepit memang itu suatu diagnosa Dari suatu penyakit di bidang sarap di bidang kita Bahwa memang sudah terbukti secara fisik atau secara klinis Maupun kita buktikan dengan bantuan alat bantu foto Seperti MRI Menunjukkan memang ada sarap yang terjepit Terutama di tulang pinggang kita Jadi kan sarap itu keluarnya dari tulang punggung nih Saraf keluarnya dari tulang punggung Nah disitu ada pengapuran atau penyempitan Sehingga menyebabkan si sarap waktu lewat terjepit ya Oleh bantai orang umum sering mendengar kata HNP dan lain-lain Nah itulah sarap terjepit Kalau kita ngomong orang pasien kita kadang ngomong uratnya kecetit atau apa Itu biasanya kita memang bisa menafsirkan apakah ini sarap terjepit Atau mungkin ototnya maksudnya yang nyeri Seperti itu Artinya kita masih di tahap itu Baru nanti kita Kita olah, kita selidikin Kita tanya, kita periksa lagi Untuk menelaah apakah ini memang betul sarap terjepit Atau hanya ototnya Itu dengan pemeriksaan Juga dengan bantuan foto tadi Nah jadi kalau sarap terjepit Memang kalau turut tulang pinggang Itu kalau sampai ada pengapuran atau HNP Menjepit sarap Kelukar khasnya memang Pastinya sering mengeluh sakit pinggang tentunya Sakit pinggang Kalau jalan mungkin sampai harus bungku-bungku Ke satu sisi mungkin Kanan ataupun kiri tergantung sakitnya Terus kemudian Sakit di pinggangnya itu Merambat sampai ke tungkai, ke kaki Oh itu bisa sampai pengaruh ke situ ya dokter ya? Betul, karena sarap dari tulang pinggang itu memang mensarafi kaki kita Sehingga akan terasa nyerinya Atau sarap itu akan fungsinya kan untuk menggerakkan Untuk rasa atau sensorik Nah itu jadi kalau terimbul rasa nyeri ataupun kesemutan Atau kadang ada perubahan rasa seperti panas Seperti kesetrum di kaki Nah ada keluhan pinggang, ada keluhan kaki Maka kita sudah mengarah pemikiran kita Oh ini mestinya sarapnya yang terjepit Nah itu kita buktikan dengan foto Biasanya kita bantu dengan MRI Karena di MRI kita bisa melihat sistem sarafnya Secara jelas apakah betul terjepit atau tidak Kalau terjepit di bagian mana Nah baru bisa kita evaluasi Oke Nah ini buat pemirsa di rumah nih Yang biasanya mungkin dalam akhir-akhir ini punya keluhan Biasanya tuh kalau tadi dokter Budi Mengatakan suka terasa gak nyaman ya Di bagian belakang bagian pinggang Antara bagian sebelah kiri atau sebelah kanan Nah ini gak bisa didiamkan pemirsa Karena kalau didiamkan itu ternyata bisa pengaruh Ketungkai kaki Nah ini kan hal baru juga ya Karena kita terkadang tuh suka menganggap enteng Aduh pegel banget ini bagian pinggang kiri gitu ya Cuman ternyata berkepanjangan ini rasa pegalnya Ini sebenarnya memang harus segera kita periksakan Karena kalau seandainya tidak diperiksakan Kalau seandainya kita biarkan saja Ternyata itu bisa pengaruh merembetnya itu macam-macam Ketungkai kaki Nah mungkin kita bisa bertanya lagi ke dokter Budi Penyebabnya kalau untuk saraf kecetit itu apa sih dokter Yang menyebabkan saraf itu bisa kecetit Jadi kalau saraf itu memang bisa terjepit Itu dikarenakan Istilahnya rongga dari tempat saraf itu lewat jadi sempit Kenapa kalau jadi sempit banyak penyebabnya Angka tertinggi penyebabnya adalah karena faktor degeneratif istilah kita Degeneratif itu artinya faktor penuaan Oke Ingat penuaan ini bukan hanya masalah usia Tapi penuaan ini adalah penuaan dari sistem Sistem mekanik yang ada di tulang belakang kita Kayak motor ya Semakin lama dipakai maka Aus istilahnya Nah maka terjadi itu Jadi pengapuran sehingga si saraf akan terjepit Geraknya semakin terganggu dan terjepit Kedua penyebab lain bisa juga karena trauma Karena kecelakaan pernah jatuh pada waktu kecil Pernah jatuh pada waktu remaja Maka atau sering jatuh pada saat remaja Jatuh dari motor dan lain-lain Maka di usia di atas 40 tahun nanti mulai merasakan Aduh kok sering sakit ya Pengganggu atau apa Nah ketika dipoto ternyata benar Akibat dari jatuh yang berulang ini Mungkin ada pergeseran sedikit-sedikit Pada sistem diskus atau sistem bantalan dari tulang belakangnya Menyebabkan terjepit Nah memang prinsipnya memang saraf terjepit ini Terjadinya memang tidak tiba-tiba Ini adalah satu penyakit istilah kita penyakit kronis Yang pelan-pelan mungkin mulai usia sekitar 35-40 Kalau sekarang itu rata-rata lebih muda lagi 35 sudah mulai ada keluhan Mulai ada sering sakit pinggang Terus dia si pasien juga tidak bisa menata lifestyle-nya Dia posisi duduknya seenaknya Terus kemudian juga tidur posisi juga sering salah Aktivitas pokoknya sering salah Kurang olahraga Akibatnya proses ini berlangsung terus Sehingga nanti di atas 40 tahun Sarafnya terjepit Jadi masalah Wah ini menarik sekali ya pemirsa Karena ternyata penyebab dari saraf kejepit itu Bisa dari Tadi tuh dokter Budi sudah mengatakan Mungkin dari lifestyle Dari posisi duduk itu juga mempengaruhi Jadi tanpa kita sadari Mungkin kalau kita terbiasa duduknya bungkuk Keseringan bungkuk Kan lama-lama terasa nyaman ya Karena udah terlalu sering itu Karena udah terbiasa Jadi akhirnya nyaman Nah ini tanpa disadari Nanti lama-lama takutnya bisa menyebabkan Penyakit saraf kejepit itu Dan juga nih mungkin buat para mams di rumah Sorry Buat para mams di rumah Yang punya buah hati Yang sering mengalami jatuh Mungkin jatuh dari kursi Atau terkadang mungkin ketika main suka jatuh Nah ini harus hati-hati mams Jadi harus memang diperhatikan Takutnya nanti Seperti dokter Budi sudah katakan Bahwa penyakit saraf kejepit ini adalah Istilahnya penyakit yang Ini ya akumulasi Jadi terjadi sering Akhirnya terjadi akumulasi lah Saraf kejepit itu Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya Buat para pemirsa di rumah Yang ingin berkonsultasi dan Bertanya lebih lanjut Tentang penyakit bedah saraf Atau bagaimana Untuk proses operasi ya Di era new normal ini Atau mungkin tentang penyakit Saraf kejepit itu tadi Yang sudah dijelaskan oleh dokter Budi Bisa langsung telepon kami Di 031-2000501 Atau juga bisa via WhatsApp Di 0821-39096-308 Jangan kemana-mana pemirsa Karena update cantik akan segera kembali Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kita membahas ini Seputar penyakit saraf kejepit Ini ya pemirsa Gak tau istilahnya kejepit Apa kecetit gitu ya Mungkin istilahnya itu Agak-agak mirip Tapi intinya Seperti itulah Ada perasaan tidak nyaman Di bagian pinggang Bagian belakang Sebelah kiri Atau sebelah kanan Tergantung itu Sakitnya di bagian mana Nah gitu Nah kami juga masih membuka Lain telepon ini Buat pemirsa yang ingin Berkonsultasi langsung Dengan dokter Budi Setiawan spesialis bedah saraf Ya bisa langsung Telepon kami Di 031-2000501 Atau juga bisa via WhatsApp Di 0821-39096-308 Dokter Budi tadi Aku bilangnya saraf kecetit Apa saraf kejepit ya benarnya Sama aja ya dokter Sama aja Nah tapi kan sekarang ini Yang berkembang mungkin Di masyarakat ya dokter Kalau saraf kejepit itu Halah tenang lah Orang ke pijet aja Tukang pijet aja Ini selesai cepet Gak usahlah Umpamanya untuk Ke dokter Nah itu gimana dokter Budi Bisa mungkin Bisa memberikan penjelasan Buat pemirsa di rumah Jadi kalau Memang keluhan saraf kejepit itu Umum ya Jadi umumnya Kita sering Penggang kita sakit Atau kalau sampai ke kaki pun Iya nih kaki capek Ini abis kerja Sekedar itu Sehingga mungkin Dipijet Lebih enak Pengapuran Ataupun karena Posisi tulang yang gak pas Akibatnya Kalau itu kita manipulasi Dengan pijet Tanpa kita tahu nih Bahwa sarafnya itu terjepit Atau tanpa tahu Struktur di dalamnya Maksud saya Tanpa di foto Atau apa Menggerakkan kaki Atau pun tangan Pada karsus ini kaki Nah kalau saraf itu cedera Maka gerak kaki akan terganggu Orang bilang Ih kok jadi pincang ya Nah itu yang kita takutkan Tetap Apa namanya Tetapi kita perlu menegakkan Diagnosa dulu jadinya Ini benar-benar saraf terjepit Atau tidak Yang kedua ini Kalau andai kata terjepit pun Kita akan mengkategorikan Ringan sedang berat Jadi tidak serta-merta orang takut nih Aku takut ke dokter nih Karena saya berjepit Karena nanti pasti suruh operasi Tidak Operasi selalu jadi pilihan terakhir Bagi kita para dokter pun Kita akan berusaha untuk Coba menangani Sebisa mungkin Tanpa operasi dulu Kita punya banyak modul Punya banyak modalitas Mulai dari fisioterapi Mulai dari Merubah lifestyle pasien Seperti itu dulu Sampai menuju kata Operasi Jadi Saya sih Kalau boleh titip pesen tuh Jangan takut dulu deh Beriksa tentukan dulu Karena kalau langsung Dilakukan tindakan Maksudnya tindakan tuh Ah udah dipijet aja deh Dikiniin Dimanipulasi Apalagi Ada nih kalau kita Orang Saya orang Surabaya Udah diinjak-injak Itu lebih enak Nah itu bisa berakibat fatal Kalau kita tidak tahu Iya kalau itu cuman Kalau itu cuman Apa namanya Uratnya doang Katanya ototnya aja yang sakit Nah kalau itu ternyata Itu sarafnya Diinjak-injak dengan Trauma yang berat Bisa berakibat Lebih jelek lagi Nah jadi jangan takut Periksa dulu Periksa dulu aja Jangan takut nanti Kalau diperiksa Wah mesti dioperasi Tidak jangan Tentukan dulu ini Benar salah terjepit atau bukan Kemudian Dia masuk kategori mana Saatnya dia terjepit Masuk kategori ringan Sedang berat Nah baru kita tentukan Tahapan penanganannya Salah satu penanganannya itu Kalau ringan juga Sifatnya fisioterapi Dan mungkin Pijat juga Sama sebenarnya Oh gitu Tapi kita sudah memastikan bahwa Ini kalau dipijat Tidak apa-apa Kan itu aja kan Benar-benar Berarti Ketika umpamanya nih Ada pasien yang mengalami Seperti Saraf kejepit gitu Terus datang nih Ke dokter Budi Berarti Tindakan yang akan Dokter Budi lakukan Pertama kali adalah Apakah itu harus Kayak di foto dulu ya dokter ya Betul Jadi harus di foto dulu Untuk memastikan Apakah benar ini Sarafnya kejepit Dan kejepitnya di bagian mana Betul ya dokter Jadi buat pemirsa Ini di rumah Yang selama ini mungkin Punya ketakutan tersendiri ya Ketika ada masalah Sarafnya kejepit Atau agak aduh Ada rasa gak nyaman Ini di bagian kaki Atau di bagian punggung Bagian belakang Akhirnya karena mikir Takut ah ke dokter Nanti kalau ke dokter Langsung disuruh operasi lagi Gak usah takut ya pemirsa Karena ternyata memang kalau Sanaya kita datang ke dokter Itu tidak langsung Untuk dilakukan Tindakan operasi Karena tindakan operasi itu Adalah tindakan terakhir Yang menjadi pilihan Buat para dokter ya Jadi tidak langsung Serta-merta Wah ini ibu harus dioperasi Enggak Tidak seperti itu Bahkan kalau ke dokter ini Justru lebih detail pemirsa Karena kalau Sanaya memang ada keluhan Pastinya dokter akan Mefoto dulu ini Bagian dimana yang ada keluhannya itu Yang sakit Jadi akhirnya nanti dari situ Dianalisa oleh para dokter Oh kira-kira tindakan apa Yang harus diambil Beda nih Kalau Sanaya ibu atau bapak Ada masalah Saraf ke jepit Langsung ke tukang pijet Tukang pijet kan Tidak pakai foto Merabah-rabah Oh ini bagian ini nih pak Ini bagian ini nih bu Dia merabah-rabah Dia pijet-pijet Dia ceklek Itu belum tentu Nanti hasilnya malah Bagus Belum tentu malah Akan menyelesaikan masalah Bisa-bisa Malah menambah Masalah tuh Tadi dokter Budi Mengatakan seperti itu Nah dokter Budi Pernah gak sih dokter Budi Dapat pasien Yang ketika Dia punya masalah Sarafnya ke jepit Terus udah dateng dulu nih Ketukang pijet Terus ternyata kok gak kelar Masalahnya Akhirnya Dateng ke dokter Budi nih Untuk menyelesaikan masalah Saraf ke jepitnya itu Pernah gak sih dokter Ada kejadian pasien seperti itu Sebenarnya bukan pernah lagi Itu rata-rata yang kita alami Setiap hari ya Oh betul dokter ya Betul Jadi memang makanya Ini suatu hal Apa ya Perlu kita sampaikan aja Disini bahwa Pentingnya Istilah kita Diagnosa Jadi bukan kita melarang Dibijet sih bukan Tapi pastikan dia Memang aman Dulu Oh iya Ini sarafnya Tidak terjepit Ini ototnya yang sakit Atau memang Kategorinya Ringan Penjepitannya Memang salah satu penanganannya Memang Dimassas Atau pijat Jadi gak salah Tetapi kita sudah Meyakini bahwa Itu tidak akan mencederai Pada beberapa kasus Yang kita alami Akibat tindakan Manipulasi Yang dilakukan Mengakibatkan Derajat Penjepitan Atau derajat cedera Pada sarafnya Jadi lebih besar Sehingga datang pada kita Sudah Sudah lebih berat Kondisinya Yang awalnya Sebelum dipijat Keluarnya sakit pinggang Kayak orang Mbak Ali tadi bilang Sakit encok Padahal cuman gitu Setelah dipijat Di ceklek-ceklek Eh dia harus pakai Kursi roda Ke tempat kita Ini kan Jadi masalah besar Buat dia Dan Yang penting lagi Adalah Kalau saraf itu Sudah cedera Pemulihannya Lebih sulit Walaupun itu Bisa kita operasi Kita bantu Tapi kan Tidak serta-merta Dia langsung kembali Normal seperti biasa Jalan bisa kerja Aktifitas kembali Seperti biasa Itu Gak bisa seperti itu Ini bukan sulap Ini betul proses Orang bilang Habis Operasi kok Harus Ini ya Fisioterapi dulu Latihan jalan lagi Kayak Ini kan proses nih Dan proses itu Akan makan waktu Mingguan Bulanan Walaupun gitu Nah itu Seandainya tadi Si pasien Mungkin Tidak Tidak dimanipulasi duluan Cederanya Tidak terlalu berat Kan mungkin Tidak sampai ini terjadi Gitu sih Gitu ya dokter ya Mungkin dokter Budi Pernah gak sih Punya Terima pasien dokter Yang kasusnya itu Terparah deh Mungkin menurut dokter Karena mungkin Mungkin salah itu Tadi Kalau dokter Budi Tadi mengatakan Belum apa-apa Belum didiagnosa Udah dimanipulasi dulu Istilahnya Belum dilakukan Pemeriksaan Dengan tepat Udah langsung Ya gak tau Dilakukan tindakan Seperti mungkin Diurut Atau dipijat Dengan apa ya Mungkin istilahnya Tidak profesional Akhirnya datang Ke dokter Budi Dengan kondisi Yang sudah Parah sekali Dan harus Ditangani langsung Oleh dokter Budi Nah dokter Budi Pasti pernah kan Menerima pasien Seperti itu Yang terparah itu Kasusnya itu Bagaimana tuh dokter Dan butuh waktu Berapa lama Untuk dia melakukan Proses recovery Kita pernah punya pasien Memang seperti itu Ya cukup banyak Sebenarnya Nah salah satunya Memang yang terberat Seperti saya bilang tadi Sebenarnya pasiennya Keluarnya sakit Sakit pinggang Nah kemudian Pasiennya juga Sudah usia Kalau sudah usia itu kan Tulang beda Sama yang muda ya Betul Jika mungkin Kita juga Mungkin akibat manipulasi Akibat Dia dipijat dengan Kekuatan yang lebih Itu menimbulkan Pergeseran pada tulangnya Yang mana Sarafnya sudah terjepit Akibat pergeseran Dia semakin berat Penjepitannya Mengakibatkan Yang tadinya sebelum Pijat Keluarnya sakit pinggang Setelah dipijat Kakinya Jadi tambah sakit Dan tidak bisa jalan Akibatnya Dia ke tempat kita Kita lakukan MRI Memang sudah terjepit berat Oh begitu ya dokter Itu waktu itu Kondisi pasien Usianya sudah cukup berusia ya dokter Sudah cukup berusia 50 ke atas Betul Sehingga waktu itu Kita langsung lakukan Tindakan segera Ya Alhamdulillah Memang karena waktu itu Pertolongan apa Segera kita bisa Longgarkan sarafnya Kita bebas-bebaskan Dengan Tindakan operasi Pasien masih bisa Menggerakkan kakinya Artinya masih Terhindar dari kecacatan Tapi kalau ditanya Waktu pemulihannya Akibat Karena itu Maka dia butuh pemulihan Untuk belajar jalan Dan lain-lain Mungkin saat itu Makan waktu antara Dua sampai tiga minggu Baru dia bisa Jalan dengan Alat bantu Kemudian Ya sekarang Sudah jalan normal Biasa ya Saya cuma mengandaikan Bahwa waktu itu Tidak ada manipulasi Seperti itu Kita sudah diagnosa Oh ya ini Saran terjepit Entah operasi Ataupun tidak Mungkin Tidak sampai harus Sempat mengalami Fase Lumpuh sementara ini Karena Seseorang yang Awalnya bisa Jalan bagus Terus mendadak Tidak bisa Menggerakkan kaki itu Selain karena penyakitnya Kan stressnya juga Luar biasa Betul sekali Kita untuk Saya tadi bilang Untuk merehabilitasi Dia mulai dari Belajar jalan itu Termasuk merehabilitasi Spiritnya itu Juga susah sekali Karena dia sudah Trauma Aduh Tidak bisa jalan Nah ini Ini berat perjuangan Yang berat Iya karena kan memang Harus dari segi Fisiknya juga Kita harus Semangati Dan psikisnya juga Ya dokter Budi Karena memang kan Untuk kesembuhan fisik itu Semuanya juga harus Dibarengi dari psikis Jadi kalau seandainya Dalam hati kita itu Happy Semangat Bahagia Itu diakini bahwa Nanti akan mempercepat Proses penyembuhan fisiknya Seperti itu ya dokter Tadi dokter Budi Sempat mengatakan nih Pemirsa Bahwa Sudah pernah menangani Kasus Pasien yang waktu itu Memang usianya Sudah cukup Senja ya Istilahnya Mungkin 65 tahun ke atas Nah dokter Budi Buat beberapa Pemirsa di rumah ini Mungkin yang punya Orang tua Yang usianya Memang sudah lanjut Usianya mungkin Sekitar 70 tahun 65 tahun Pasti mereka punya Ketakutan sendiri ya dokter ya Karena kan mikirnya Aduh kalau seandainya Orang tua saya ini Sakit Saraf ke jepit Saraf ke jepit Seperti ini Terus memang harus Menempuh jalan Operasi Seperti itu Apakah kuat Fisik orang tua saya Karena kan terkadang Mungkin yang beredar Di masyarakat kita Bahwa Kalau seandainya Sudah tua gini Gak usahlah Di operasi-operasi Orang sudah tua Fisiknya juga Sudah kurang kuat lagi Ngapain nanti di operasi Belum lagi proses Recovery-nya Makan waktu lama Nah itu gimana dokter Budi Kalau seandainya Memang apakah ada Batas usia Untuk para pasien Yang mungkin usianya Sudah cukup Berusia Seperti itu Usia 65 tahun ke atas Atau 70 tahun ke atas Untuk Melewati proses Bedah ini Kalau batasan usia Sebenarnya tidak ada Tidak ada angka Angka maksimal Orang operasi Waris umur sekian Tidak ada Cuman Memang Kami mensyaratkan Ataupun memang Bukan kami ya Seluruh dokter bedah Ataupun Orang yang melakukan pembedahan Pastinya akan mensyaratkan Kondisi pasien ini Memenuhi syarat Untuk operasi Intinya itu aja Apa syaratnya Tentu Sehat Sehat Dalam arti Karena yang mau dioperasi Saraf Saraf tulang punggungnya Ya yang lain Kondisi harus sehat Jantungnya bagaimana Bagaimana ginjalnya Bagaimana kondisi otaknya Ya ini Akan dievaluasi oleh Tim Tim dokter yang terkait Tentu dokter jantung Dokter penyakit Dalam akan mengevaluasi Selama itu Semua bagus Dan memenuhi syarat Untuk dilakukan operasi Maka Pasien akan dinyatakan Aman untuk dilakukan Tindakan Gitu sih Jadi tidak perlu takut Untuk Aduh udah terlalu tua nih Untuk operasi Sebenarnya tidak ada terlalu tua Untuk itu Tapi tetap Evaluasi yang dilakukan ini Memang ketat Jadi kalau pada Sebenarnya untuk semua usia Sebenarnya Akan diperiksa Syarat-syarat untuk operasi ini tadi Jadi operasi itu tidak bisa yang Pasien datang Langsung main operasi Tidak bisa Jadi intinya Kita evaluasi betul Pasien ini Menuhi syarat untuk operasi Atau tidak Kesehatan jantungnya bagaimana Ginjalnya bagaimana Parunya bagaimana Kemudian Kondisi otaknya bagaimana Diberiksa oleh para tenaga Ahli yang terkait Oleh dokter Bius Juga akan dievaluasi Kalau itu semua Mereka menyatakan Aman Maka Pasien kita nyatakan Aman dan siap Untuk menjalankan operasi Oke Jadi begitu ya dokter Budi Ini salah satu Hal baru juga nih Dokter Budi sempat Mengatakan bahwa Tidak ada batasan usia Untuk para pasien Yang akan melakukan Tindakan bedah Atau tindakan operasi Nah ini kan biasanya Beredar di masyarakat ya Kalau seandainya Wah ini udah terlalu tua Udah lah Nggak usah operasi Takutnya nanti kalau operasi Malah fisiknya kurang kuat Untuk proses recovery-nya Karena Proses operasi itu Ketika di kamar operasi Pasien pasti akan Di Bius total Tapi setelah itu Proses recovery-nya Itu yang menjadi pertimbangan Buat para keluarga Pastinya seperti itu ya dokter ya Tapi kalau dokter Ini tadi dokter juga sempat Mention bahwa Untuk stroke ya dokter ya Untuk stroke Umpamanya nih dokter Karena kemarin itu Sempat juga di saudara saya Salah satu saudara saya itu Ada orang udah cukup usia Tapi dia terkena penyakit stroke Gitu dokter Nah Untuk menjalani proses operasi itu Kalau untuk stroke gitu Aman kah dokter Kalau umpamanya Tadi kan dokter sempat mengatakan Untuk stroke bisa dioperasi ya dokter Stroke yang ada yang bisa dioperasi Stroke memang ada dua Perdarahan dan penyumbatan Pada kasus stroke perdarahan Yang menimbulkan pecah pembuluh darah otak Dimana terjadi volume darah tertentu Yang menekan otak Sehingga membuat kesadaran pasien terganggu Maka itu memang indikasi Untuk dilakukan pembedahan Dan ini sifatnya Emergency Life threatening Penyelamatan nyawa Nah Kalau pada kasus seperti ini Sebenarnya faktor usia itu Jadi nomor dua Karena ini kan urusannya kan Mohon maaf Kalau kita ngomong kasar Ini urusannya nyawa nih mbak Benar Nah tapi tetap memang Ada beberapa syarat-syarat Yang kita Tetap ajukan Contoh kondisi jantungnya Kondisi paru pada saat operasi Seperti itu Akan tetap kita perhitungkan Gitu Tetapi kalau ditanya Urgensinya Ya ini mengancam nyawa Maka kita akan pilih itu Dibandingkan masalah usia Oh begitu Betul Gitu sih Karena memang kan Ini loh dokter Waktu itu memang Di Saudara di keluarga saya itu Mikirnya Aduh kalau udah stroke gini Kalau udah cukup usia gini Gak usahlah di operasi Takutnya nanti Kalau udah di operasi kan Kita gak ngerti ya Kalau seandainya di ruang operasi itu Nanti Oke lah Akan dilakukan tindakan Tapi proses setelah Operasi itu loh Untuk recovery nya Apalagi kalau memang orang Sudah berusia itu kan Fisiknya tidak Sama dengan orang-orang Yang memang masih usia produktif Seperti itu ya dokter Tapi Kalau seandainya tadi Dari statementnya dokter Budi Untuk usia itu Akan menjadi Urusan nomor dua ya dokter Kalau kasus ini tapi ya Life threatening ya Untuk mengancam nyawa Sudah mengancam nyawa Usia itu akan dikesampingkan Karena memang ini harus diambil Tindakan Ya sudah harus diambil tindakan Gitu ya dokter Tapi kalau untuk operasi stroke gitu dokter Lama gak sih prosesnya Kalau Lama operasi tergantung lokasi Pedarahnya dimana Berapa volumenya sih sebenarnya Kurang lebih pada umumnya Antara Mungkin sekitar dua jam Tiga jam ya Total sebenarnya Selesai operasinya Untuk operasi stroke sendiri itu ya dokter ya Dua jam sampai tiga jam ya Sebenarnya itungannya tidak Tidak terlalu lama ya dokter ya Untuk proses operasinya Untuk kategori operasi berdasar Memang tidak lama sih sebenarnya Tidak makan waktu panjang gitu ya Betul Karena operasi berdasar memang Biasanya panjang-panjang Nah ini kan termasuk Dan itu memang Tidak boleh Tidak berlangsung lama Karena kan juga sifatnya Emergensi Operasi daurat itu kan Sebisa mungkin juga Segera kita lakukan Juga segera kita Selesaikan Karena pasti kondisi pasien Yang namanya emergensi Itu kan kondisi terancam Betul Itu berarti harus Harus cepat Responnya harus cepat Harus cepat gitu ya dokter ya Oke dokter Sekarang kita masuk ke Sesi mitos atau fakta ya dokter Jadi saya akan memberikan Pertanyaan ke dokter Nanti dokter kasih Jawaban itu Mitos atau fakta Dan disertakan alasannya Ya dokter ya Oke pertanyaan pertama Mitos atau fakta dokter Sering bergadang Mempengaruhi otak Fakta sih sebenarnya Fakta ya dokter Itu maksudnya gimana dokter Nah kalau dari sisi medis Tentu dengan bergadang Menimbulkan kelelahan Kemudian metabolisme otak Istilah kita serotonin Dan lain-lain Itu akan Agak ada karuan nih Di dalam otak Ya tentu akan berpengaruh Sehingga respon kita Tak terhadap lingkungan Respon terhadap Situasi Istilah kita akan lebih lambat Jadi kalau memang pengaruh Tentu pasti ada pengaruh Ada pengaruhnya Jadi oke Kedua ya dokter ya Mitos atau fakta dokter Nyeri punggung Harus ke dokter Bedah saraf Ya Mitos Kalau ke bedah sarafnya Kan Untuk memeriksa nyeri punggung Sebenarnya Kesemua dokter juga bisa Kita harus langsung ke dokter Kalau Seperti tadi Mbak Ayla bilang Aduh ke dokter bedah Langsung pikirannya kan jelek Aduh operasi nih Iya benar Monggo Pokoknya menurut kita Ke para tenaga medis yang ada Untuk Periksa dulu deh Kayak gitu sih Kalau saya sarannya itu Oke Selanjutnya dokter Mitos atau fakta dokter Pergi ke dokter saraf Berarti harus operasi dokter Mitos Mitos ya dokter ya Betul Gak selalu kalau ke dokter saraf Itu langsung operasi pemirsa Itu kan diperiksa dulu Masa iya Tiba-tiba datang kita ke dokter saraf Dokter saya ini kayaknya ada keluhan ini Oh ya langsung operasi ya bu Gitu Enggak ya dokter ya Enggak Mitos Oke selanjutnya dokter Mitos atau fakta Bed rest Adalah paling baik Untuk nyeri punggung Kalau saya boleh jawab itu Sekarang jadi mitos Mitos ya dokter Betul Karena bed rest yang terlalu lama Juga menimbulkan nyeri punggung Oh gitu Jadi sekarang memang Penanganan nyeri punggung Salah satunya memang melakukan Aktivitas yang betul Gitu lah intinya Aktivitas-aktivitas itu Kalau bed rest itu kan cenderung Tidak melakukan apa-apa Nah sekarang aktivitas yang betul Oke Intinya aktivitas yang betul ya dokter ya Kalau terlalu bed rest Lama-lama juga itu malah bikin Ini ya Terluka gitu Terluka semangatnya maksudnya Yang terakhir ini ya dokter Mitos atau fakta dokter Diskus mengalami herniasi Harus operasi Mitos sebenarnya Kalau gue bilang bahwa Tidak 100% fakta Jadi Itu ada derajatnya Ringan, sedang, dan berat Jadi Diskus yang keluar Itu akan menjepit saraf Kalau kategorinya Menengah Sedang sampai berat Mungkin diperlukan operasi Tapi kalau masih ringan Kita ngapain juga di operasi Kita coba Seperti itu tadi Perubahan lifestyle Fisioterapi Dan lain-lain Hasilnya bagus Oh oke Oke kalau gitu dokter 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 Budi mungkin punya Wejangan ya Buat pemirsa di rumah Yang mungkin saat ini nih Sedang berjuang untuk melawan penyakit Penyakit saraf kecetit Terus mungkin harus bertanya-tanya Apakah harus operasi Atau bagaimana gitu Intinya mungkin dokter Budi punya Wejangan nih buat pemirsa di rumah Silahkan dokter Dari pesan dari saya sih Sebenarnya Nomor satu Untuk masalah Menghadapi pandemi ini Dalam urusan Kesehatan Untuk teman-teman semua Yang mungkin memang ada masalah Yang harus diperiksa Akan ke dokter Atau ke rumah sakit Monggo tetap datang Percaya pada rumah sakit Manapun Pasti sudah menyiapkan Prosedur yang aman Untuk para pasiennya Untuk mendapatkan layanan medis Gitu Tidak usah berpikir Bahwa langsung operasi Intinya Untuk mendapatkan layanan medis Yang aman Sekarang sudah bisa dilakukan lagi Jangan keburu takut Bahwa iya ke rumah sakit Ini corona Ini corona Nggak kita Hampir semua rumah sakit Di Surabaya Mungkin di Indonesia juga Pada umumnya Sudah menyiapkan Prosedur-prosedur Keamanan Untuk semua pasiennya Baik yang covid Maupun yang non-covid Sehingga Yang non-covid pun Masih dapat memeriksakan Dapat mendapatkan Layanan medis Sesuai penyakit Yang dialaminya Kedua Tentu Kita harus tetap sehat Tetap aktivitas Olahraga jangan lupa Terus kemudian Lifestyle Kita harus perbaikin Lifestyle kita Sama-sama kita Memperbaiki lifestyle Cara duduk Cara berjalan Karena itu Sangat berpengaruh Untuk kondisi tulang belakang kita Postur sangat penting Dan itu akan mencegah Kita dari Penyakit-penyakit Di tulang belakang Terutama Sarap terjepit Yang akan membuat Sengsara banyak orang Seperti itu sih Oke kalau gitu Terima kasih banyak Waktunya Dr. Budi Setiawan Spesialis bedah saraf Dr. Budi Dr. Budi praktiknya Di mana dokter Mungkin buat pemirsa Di rumah yang nantinya Ingin berkonsultasi Langsung dengan Dr. Budi Saya praktik di National Hospital Surabaya National Hospital Surabaya Dari hari apa Sampai hari apa dokter Dari Senin Hari Senin Sampai hari Jumat Sampai hari Jumat Jamnya Jam 10 sampai selesai Oh jam 10 pagi Sampai selesai Terima kasih banyak ya Sehat selalu dokter Semoga kita bisa ketemu lagi Di lain kesempatan ya dokter Dan pemirsa di rumah Jangan kemana-mana ya Kalau seandainya tadi sudah Menonton sesi kami Di Sehat Pagi Konsultasi kami Beserta dengan Dr. Budi Setiawan Spesialis bedah saraf Nah ini nanti Selanjutnya akan ada Sesi menghitung peruntungan Berdasarkan nih Perhitungan Tionghoa Bersama dengan Obi Joni di Hokilai Jangan kemana-mana pemirsa Tetap di update cantik Inspirasi perempuan Masa kini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton